yuk Bolo jangan lupa like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sebelum nonton Assalamualaikum Bolo ketemu lagi dengan saya di Wawan Junior Show Channel Bolo saya bersama L3R Band hari ini saya itu pengen belajar Bolo ngulik drum elektrik rolan yang saya pakai buat latihan buat workshop lagu-lagu L3R bareng ler enok pemain bass saya Bolo saya tadi mampir beli bakso Wonogiri Bolo lapar Bolo ikutin terus Bolo ya panten terus di Wawan Junior Show Channel Bolo ya yang penting Bolo tolong jangan di skip iklannya Bolo bantulah Bolo ya empat demi Bolo Oke Bolo yuk masuk studio dulu kita santap dulu bakso Wonogirinya bukan nanti makan bakso dulu makan bakso Ayo deh makan dong belum aja belum aja inilah studio studio kayu Creek Garden ditempatnya main bass kita nih enok bukan TRL TRL enok L3R kan hampir sama kan enok bukan L3R tapi ini enok L3R sama ada RR ya Kak kita makan dulu Bolo makan dulu Bolo ya bakso Wonogiri wuih enak banget mantap mantap wuih enak aja enak aja enak aja enak aja enak aja enak aja enak wuih ler sape duluan nih wih deh pedes-pedes gimana gitu Alhamdulillah Bolo bersih lihatin bolo wih deh tinggal kuahnya dikit banget nah Bolo ini Bolo kemarin ini sih pedal high headnya sensornya rusak jadi open close headnya itu nggak nggak pengaruh ya ternyata Bolo ternyata ini karetnya ancur Bolo dalamnya jadi Hai sama ler enok nih Bolo basis kita nih Bolo yang punya drum ini Bolo langsung dia kemarin sih karena mau ini ya mau pesen ya pesen dari Cina 19 Juni pesen dari Cina lama juga Bolo 19 Juni baru belum nyampe ya nggak usah lama-lama Bolo ternyata ler enok luar biasa Bolo dia langsung mumpung ada stok dibeli langsung ini yang stok high head barunya ini Roland high head control pedal FD 8 bolong ini udah disetting dipasang dalam elektriknya nih saya dapat minjem nih punya ler enok pemain bahasa ya ini seringnya apa T11 ya Roland T11 ya Roland T11 elektrik drum Roland T11 nah saya ini sekarang mau belajar ngulik bareng ler enok dia udah ngulik pemain bahasa ini udah ngulik sound soundnya Bolo nah sekalian saya mau belajar nyari metronomnya sekalian saya mau belajar nyari metronom nya oke Bolo oke Bolo bikin terus boleh ya come on cakep banget nih Bolo masih fresh di open ini ya baru keluar baru dipasang nih wih deh sekarang waktunya saya ngulik belajar bareng ler enok nyari sound nyari metronom di Roland elektrik T11 T11 awalnya pencet menu ya bukan menu tempo tempo ini udah ya kita exit dulu ya kita exit dulu ya oh itu exit oke terus ini tempo nih tempo pencet mau diturunin silahkan oke ooooh simple ya sebenernya gitu Bolo satu pelajaran udah dapat dari ler enok untuk nyari metronom Roland T11 T11 volumenya volumenya itu volume apa metronom ya ooooh tapi berarti touchscreen itu ya kecet itu ya digeserin aja oh disitu ya ikutin tombol di bawahnya ya keren 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 simple boleh keren keren oke untuk nyari sound metronomnya beda-beda ada gak apa seperti ini semua seperti ini semua kalau mau disetting bisa tapi nanti lah nanti aja lah mungkin udah dapat nih ya oke 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 untuk sound lainnya saat stop dulu ya ya stop dulu nah untuk nyari sound apa snare atau height kita pilih menu ini ya fitur instrumen ya ini instrumen nih oh itu instrumen iya ada ini ini hi-hat ini hi-hat ini hi-hat ya kan nih nih hi-hat A ya iya hi-hat A iya itu kenapa A ya iya A ini yang pertama yang utama oh utama oke ini ada custom HH hi-hat custom HH ini bunyinya nih oh itu bedanya ya oh keren nih ini hi-hat yang duck duck ya tuh dari awalnya oh dari awal lagi exit exit dulu ya exit terus instrumen oke exit instrumen terus menu exit terus ini keluar sendiri hi-hat pertama oke ini hi-hat A oke oke pokoknya gitu ya exit instrumen masuk keluar hi-hat ya iya tergantung ini snare nih ya ini snare nih itu di snare A oh kepukul langsung iya pindah ke snare ya terus nih Tom Tom A kepukul ini Tom untuk merubah soundnya untuk merubah disini pilihannya yang crash ya iya crash ini crash ya ini ini nggak langsung di situ diputar aja itu udah nge-save langsung nggak berubah belum di-save dong kan kita belum milih yang mana gitu-gitu-gitu oke oke jadi semuanya kayak gitu ya tinggal pukul dulu yang apa mau dipilih soundnya pukul snare atau ha-head atau cymbal atau ride ya baru kita pilih soundnya ya makanya yang mau di-save kayak kick nih ya sebentar ya ini langsung berubah nih coba pencet kick tuh oh iya ya pindah tersebut langsung ya ini yang keren kan kita cari yang ini kan yang solid maple nih ini kita rubah ke coated wuh mantep wih ini keren nih oke oke paham 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 oke bola 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 saya sudah dapat ilmu ngulik dalam drum electric Roland V11 sama yang punya nih pemain basahnya Ler Eno hmm pokoknya sebenernya simple bola tinggal pukul dulu apa yang dipilih high-head high-head nanti di settingannya ini keluar high-head tinggal pilih soundnya apa yang mau dipakai iya gak bola Bolo Alhamdulillah Bolo sudah ke setting sound-soundnya mudah-mudahan cocok lah kalau kita jamming bareng ya soundnya ya gitu Bolo ya saya mau coba dulu soundnya mumpung udah belajar belajar setting bareng Ler Eno Bolo oke Bolo gitu Bolo oke Bolo terus pantengin Wawan Junior so tinggal Bolo ya like subscribe share komen aktifkan lonceng notifikasinya tapi yang penting Bolo jangan di skip iklannya boleh ya oke Bolo thank you Bolo what's up what's up